Dia seorang gadis pencuci baju. Tiap hari tidak selesai-selesainya mencuci baju. Dia sangat terampil. Setiap pakaian akan dicuci bersih dan rapi. Hari ini tokonya didatangi seorang wanita. Wanita ini sangat misterius. Dia berkata ingin menyuruhnya untuk mencucikan baju yang terkena coklat. Setelah berkata, ia memperlihatkan senyuman aneh. Dia sudah sering mencuci pakaian yang terkena coklat. Berarti seharusnya dia bisa dengan cepat mengatasinya. Malam itu, si gadis pun mulai mencuci bajunya. Tapi yang aneh adalah, coklat di baju ini. Mau dibersihkan gimana pun tetap tidak bisa hilang. Setelah dicuci, bekas kotoran itu malah semakin meluas. Si gadis menelpon ke wanita tersebut. Ingin mengembalikan bajunya. Tapi setelah telepon tetap tidak ada yang angkat. Si gadis pun hanya bisa mengesampingkan bajunya. Menunggu wanita itu datang untuk mengambilnya. Tapi keesokannya, di saat si gadis melihat baju itu lagi. Dan kotoran baju itu semakin banyak. Lalu membentuk seperti bentuk muka orang. Si gadis ketakutan dan langsung memanggil orang tuanya. Tapi orang tuanya yang setelah melihat itu. Lebih ketakutan dan pergi. Sehari berlalu, si gadis pulang ke rumah. Dan menemukan ayahnya tergeletak di lantai. Dia membuka baju ayahnya. Dan melihat kotoran yang di baju pindah ke badan ayahnya. Si gadis ketakutan dan memanggil ibunya. Mereka mengantar ayahnya ke rumah sakit. Tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Si gadis dan ibunya sangat sedih. Ia bertanya ke ibunya hari itu apa yang terjadi. Kenapa setelah ayahnya melihat kotoran di baju itu langsung berlari keluar. Ibunya pun mengatakan yang sebenarnya. Ternyata beberapa tahun yang lalu. Teman ayahnya karena tidak sengaja membunuh orang. Badannya penuh dengan darah. Dan untuk menutupi hal yang dilakukan temannya. Dia membantu temannya untuk mencuci bersih pakaian itu dari darah. Hingga polisi juga tidak menyadarinya. Pada akhirnya ayahnya berhasil menolong temannya dari kejadian itu. Tidak lama kemudian, pria tersebut meninggal tanpa sebab. Di saat dia meninggal di badannya juga ada kotoran seperti itu. Setelah menceritakan semuanya, ibunya pingsan. Kemudian, di badan ibunya juga muncul kotoran yang aneh. Semakin lama semakin banyak, pada akhirnya ibunya pun juga meninggal. Beberapa tahun kemudian, si gadis masih tetap mengoperasikan toko cuci bajunya. Tapi dia sama sekali tidak lupa dengan kejadian orang tuanya. Hari itu, dia bertemu dengan wanita misterius di tengah jalan. Wanita itu tersenyum kepadanya lalu pergi. Sang gadis pun langsung mengejarnya. Dan datang ke sekitar rumah wanita tersebut. Dia baru menyadari, wanita itu sedang menumpahkan cairan obat berwarna merah ke dalam mangkuk. Setelah menumpahkannya, badan si gadis juga mulai ada kotoran berwarna merah. Polanya juga sama dengan baju yang dulu itu. Si gadis buru-buru masuk ke rumahnya untuk menghentikannya. Setelah masuk ke dalam kamar, ternyata korban yang tidak sengaja dibunuh itu, adalah ayahnya si gadis. Dan mereka sekeluarga adalah yang membantu si pembunuh. Si gadis bertanya kenapa dia juga bersalah. Wanita itu berkata saat kamu masih kecil, baju yang kamu cuci itu juga pakaian si pembunuh. Jadi kalian semua ada salahnya. Setelah selesai berkata, wanita lanjut menumpahkan cairan tersebut ke dalam mangkuk. Kemudian kotoran di tubuh si gadis pun mulai banyak. Dia tidak bisa apa-apa, hanya bisa mengambil vas bunga di sampingnya. Dan melemparnya ke kepala si wanita. Si wanita pun meninggal, tapi di tangannya juga ada darah. Di malam hari, dia mencuci baju yang penuh dengan darah hingga bersih. Untuk menghindari polisi. Beberapa tahun kemudian, si gadis sudah pindah ke tempat yang baru. Memulai hidup yang baru. Beberapa tahun ini, dia selalu merasa tidak aman. Tiap kali pakaiannya ada kotoran. Dia akan langsung ketakutan. Sejak itu, dia yang hidup di dalam bayangan. Tidak lama, dia terbangun dari mimpinya. Ternyata si gadis selama ini dalam keadaan koma. Beberapa tahun yang lalu, karena kelelahan dia jatuh pingsan. Dan kepalanya terantuk dinding. Sejak itu pun dia belum bangun. Dokter sudah memeriksa otaknya. Dan otaknya ternyata bentuk seperti kotoran di baju. Pantasan saja dia selalu mimpi buruk. Mungkin ini kalau dalam keadaan koma. Dan ternyata semuanya karena si otak.